Berjumpa lagi di channel TrueDHR Hari ini saya sedang berada di Sofa Rekord Bersama Mas Ival, apa kabar Mas Ival? Halo Mas Mumpung hari ini saya bersama Mas Ival di studionya Saya akan membuat 3 video atau mungkin bahkan lebih beberapa video Yang pertama saya akan mereview produk baru ini Audio interface merek Apro Audio Kemudian di video berikutnya saya akan melakukan komparasi dengan merek seperti Presonus Yang secara fisik bentuknya sama persis Bahkan sound card atau audio interface ini menggunakan grapple yang sama milik Presonus Kemudian saya juga akan meng-compare dengan produk merek Cina lainnya yaitu merek D-Acoustic Kemudian di video berikutnya saya akan melakukan compare dengan Audio interface merek Focus Red dan merek M-Audio Sebelum dilanjutkan videonya Bagi kamu yang belum subscribe channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya Biar kamu dapat notifikasi di video-video berikutnya Oke mari kita mulai Ini kita merekam pakai Apro Audio Box Biar kamu dapat notifikasi di video-video berikutnya 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 Terima kasih Ini kita merekam pakai Apro Ini kita merekam pakai Apro Audio Box Terima kasih 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 Like a river slow Slowly to the sea Darling, so it got something It meant to be If I can't help If I can't help If I can't help If I can't help Falling in love with you Shall I stay Would it be a sin If I can't help Falling in love with you Like a river slow Slowly to the sea Darling, so it got something That it means to be If I can't help Falling in love with you Thank you Oke, jadi seperti itu video review kali ini Tadi saya mencoba merekam Vokal dan gitar secara bersamaan Dan hasilnya seperti itu Sudah saya Perlihatkan Bagaimana hasil rekaman Tanpa kompresor Dan tanpa reverb Dan bagaimana hasil rekaman Dengan menggunakan Dengan menggunakan kompresor dan reverb Saya sendiri cukup Kaget dan cukup Kuas ya Dengan hasilnya Menghasilkan hasil rekaman yang cukup baik Menurut saya Kalau dari warna preampnya itu Hampir sama beda-beda tipis Dengan soundcard-soundcard terkenal ya Silahkan tinggalkan komentar Bada kolom komentar di video YouTube ini Saya sangat membutuhkan komentar-komentar Dan pendapat-pendapat Dari kalian semua Di video selanjutnya Kita akan melakukan komparasi Dengan audio interface Merock Presonus Dan DS Kostik Bagi kamu yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya Silahkan like dan share video ini Jika kamu suka video ini Tunggu video berikutnya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa